Off they go, and Schwartz has come out of the blocks pretty well on the left hand side of the pitcher, Anthony Schwartz, Miyamoto going well, and Zori as well, they come up towards the line, Schwartz will take it from Zori and Miyamoto. Tapi meskipun begitu, ternyata banyak juga atlet-atlet Indonesia yang menorehkan tinta emas dan mengejutkan dunia dengan prestasinya. Seperti beberapa nama berikut yang dulunya dikenal bukan siapa-siapa, bahkan terkesan dipandang sebelah mata, namun tiba-tiba mengejutkan semua orang karena berhasil menjadi juara kelas dunia. Siapa saja ya mereka? Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, ayo dipencet dulu tombol subscribe dan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru kami. Nah, berikut tujuh atlet Indonesia yang awalnya diremehkan, tapi kemudian juara dunia. Lalu Muhammad Zori Beberapa minggu ini, publik dikejutkan dengan kemunculan seorang atlet lari Indonesia yang bernama Lalu Muhammad Zori yang berhasil juara dunia lari 100 meter level U20 kejuaraan atletik dunia di Finlandia. Lalu Muhammad Zori sontak menjadi perbincangan netizen tanah air setelah awalnya tak diunggulkan tiba-tiba menjadi seorang juara dunia. Zori yang bukan siapa-siapa berhasil memenangkan kejuaraan lari tersebut setelah berhasil mengalahkan negara unggulan Amerika dengan waktu 10,19 detik. Zori sama sekali tidak memiliki supporter di tribun, bahkan sama sekali tidak nampak satu pun bendera Indonesia di sana. Hal ini bukanlah hal yang aneh, karena memang tidak ada yang memprediksi Zori akan berhasil menjadi yang tercepat. Bahkan bendera pun harus meminjam dan membalik bendera milik supporter Polandia. Namun kini pabrik dunia mulai memperhitungkan Indonesia di setiap kejuaraan lari dengan munculnya Lalu Muhammad Zori. Rio Haryanto Tidak ada yang mengenal nama Rio Haryanto saat kejuaraan GP3 di Istanbul, Turki pada tahun 2010 lalu. Rio Haryanto yang saat itu masih berumur 17 tahun dianggap debutan dan tidak ada yang menganggapnya sebagai pebalap yang mumpuni. Namun fakta berbicara lain, Rio Haryanto berhasil meraih podium pertama bersama tim Manor Racing. Saking tidak masuknya Rio ke dalam unggulan juara, Panitia bahkan tidak menyiapkan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya saat Rio naik podium. Sejak saat itu, karir Rio melejit bagian sempat berlagak di seri kejuaraan balap tertinggi yaitu F1 dan ikut membawa nama Indonesia di kejuaraan tersebut. Aris Susanti Rahayu Siapa yang menyangka bahwa seorang wanita berjelbab menekuni salah satu cabang olahraga ekstrim yaitu Pancateping? Ya, Aris Susanti Rahayu adalah seorang atlet Pancateping asal gerobogan Jawa Tengah. Tidak ada yang menyangka Aris Susanti Rahayu akan mengharumkan nama Indonesia dengan berhasil meraih emas di IFSC World Cup 2018 untuk kategori wanita. Aris Susanti Rahayu menjadi yang tercepat setelah berhasil mengalahkan Elena Timo Viva asal Rusia dengan waktu 7,15 detik. Tidak ada yang menyangka Aris Susanti Rahayu akan memenangkan kejuaraan mengingat Rusia adalah salah satu kandidat juara Pancateping. Bukan hanya di situ saja, Aris Susanti nyaris memecahkan rekor dunia yang dipegang oleh Lulina Kaplina dengan waktu 7,46 detik. Kini Aris Susanti Rahayu mendapatkan julukan Spider Woman Indonesia. Daud Yordan Daud Chino Yordan adalah seorang petinju kelahiran ketapan Kalimantan Paran. Tidak ada yang mengenal maupun menjagokan Daud Yordan saat awal menjalani lega tinju di Amerika pada tahun 2008 melawan Antonio Meza. Yordan mulai mengejutkan dunia setelah berhasil mengalahkan Antonio Meza dan berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil memenangkan tinju di Amerika. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh petinju legendaris Alice Bical. Sejak saat itu, nama Daud Yordan melecit dengan puncaknya berhasil memukul KO Frankie Archuleta asal Amerika dan berhasil meraih gelar juara IBO kelas lightweight pada tahun 2011. Tak hanya di situ saja, Daud Yordan juga menjadi juara IBO kelas featherweight setelah mengalahkan petinju asal Filipina Lorenzo Villanoeva setelah menang TKO pada ronde 2 tahun 2012. Daud Yordan pun disejajarkan dengan petinju dunia lainnya setelah dikait oleh promotor kelas dunia Golden Boy Promotion yang tak lain milik petinju legendaris Oscar De La Hoya. Memenangkan dengan KO, tetap dengan menghadirkan Pak Malikov dan ini juga menjadikan rekor KO yang ke-26. Chris John Jika menyebut salah satu nama petinju asal Indonesia, hampir semua orang pasti akan menyebut nama Chris John. Ya, Chris John adalah petinju Indonesia yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan koleksi gelar WBA kelas featherweight yang menjadi petinju terlama kedua di dunia yang mempertahankan gelar dunia tersebut selama 10 tahun. Di awal karirnya, Chris John dianggap sebelah mata karena namanya yang belum populer. Pada tahun 1998, Chris John dipertemukan dengan Muhammad Al-Farisi yang merupakan salah satu petinju idola di masa itu. Chris John sempat ditertawakan penonton sebab baru di awal ronde pertama dirinya sudah dipukul jatuh sebanyak dua kali. Namun setelah itu, Chris John menunjukkan kemampuan yang sebenarnya setelah akhirnya berhasil membalikan semua prediksi setelah memukul KO Al-Farisi di ronde 12. Setelah itu, nama Chris John melecet dengan puncaknya pada tahun 2003. Chris John berhasil meraih sabuk juara dunia WBA kelas 10 setelah berhasil mengalahkan petinju asal Kolombia Oscar Leon. Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Siapa yang tak kenal dengan dua pasangan bulu tangkis ini? Ya, mereka adalah pemain idola badminton saat ini. Bertubuh kecil dan pendek itulah yang terpersit di pikiran kita saat pertama kali melihat para pemain tepok bulu ini. Memang, untuk ukuran pemain badminton kelas dunia, postur tubuh mereka bisa dibilang di bawah rata-rata pemain badminton pro. Bahkan pemain asing menyebut mereka Minions. Pada awal karir mereka sebagai pemain badminton, mereka pernah dicoret dari pelatnas karena postur mereka yang terlalu pendek. Namun mereka berhasil membalikan prediksi semua orang. Ya, kedua pasangan ini berhasil memenangi hampir semua kejuaraan dunia dan berhasil meraih peringkat satu dunia kategori pasangan ganda pria. Mereka terkenal penyel di lapangan ini berhasil menyapu hampir semua kejuaraan badminton BWF World Tour dan BWF Super Series sepanjang tahun 2016 sampai 2018 termasuk All England tahun 2017. Dan itulah tadi tujuh atlet Indonesia yang diremehkan tapi kemudian juara dunia. Bangga dong dengan prestasi mereka. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!